Jama'ah haji dari seluruh Indonesia mulai petang tadi waktu Arab Saudi atau tengah malam waktu Indonesia Barat mulai meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dan Mina. Setelah menjalani wukuf selama satu hari di Arafah, Jama'ah haji dari seluruh Indonesia petang waktu Arab Saudi mulai meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dan Mina. Selama sehari di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji, para Jama'ah mendengarkan khutbah wukuf yang dilanjutkan dengan sholat zuhur dan asar, serta doa wukuf yang dilakukan oleh pembimbing rombongan di tendanya masing-masing. Doa-doa dibacakan para Jama'ah haji dengan penuh husuk sepanjang tengah hari hingga tenggelamnya matahari. Bersamaan dengan tenggelamnya matahari juga para Jama'ah haji mulai meninggalkan Arafah menuju Mina untuk melakukan pelemparan batu lepas pergantian hari ke Jama'ah Rotakobah. Sementara itu di tengah kepadatan Mina dan untuk mengatur pergerakan Jama'ah ke lokasi lontar Jamarot, pemerintah Arab Saudi telah membuat jadwal larangan melontar jumroh. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan demi keselamatan dan ketertiban, Jama'ah harus mematuhi aturan melontar jumroh. Sebagaimana diketahui Indonesia menjadi negara pengirim Jama'ah haji terbanyak dunia yaitu 221 ribu Jama'ah. Sedangkan 4 negara dengan Jama'ah haji terbanyak lainnya adalah Pakistan 179 ribu Jama'ah, India 170 ribu Jama'ah, selanjutnya adalah Bangladesh 128 ribu Jama'ah, dan Nigeria 95 ribu Jama'ah. Fakta lain yang membanggakan, meski Indonesia dengan negara jumlah Jama'ah terbanyak, tapi Jama'ah haji Indonesia terkenal tertib, rapi, dan sopan. Terima kasih telah menonton!